Halo semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku bakalan bikin review lagi Kali ini dari produk terbarunya Emina, yaitu Lipting eraser Jadi ini pembersih lipting gitu Jadi kemarin pas aku beli BB cushionnya Emina yang baru Mbak-mbaknya tuh bilang, kalau ini produk Terbarunya si Emina Dan aku penasaran buat nyobainnya Jadi aku beli ini Lipting eraser-nya Dan aku juga beli ini Liptingnya si Emina Jadi kemarin pas aku tanyain mbak-mbaknya Katanya tuh si lipting eraser-nya Itu gak bisa buat ngapus Lipting yang dari brand lain gitu Nah jadi si lipting eraser ini Paling gampang buat ngapus Lipting Emina-nya sendiri Cuma karena aku penasaran Jadi aku nanti bakal nyoba buat Hapus dua lipting ini Yang satu dari Dear Darling Etude House Dan yang satunya lagi dari Liptingnya Wardah Oke sekarang kita bakalan Review dulu produknya Jadi disini ada kotaknya kayak gini Terus disini ada penjelasannya juga Kalau Emina Lipting eraser ini Adalah pembersih berbentuk gel Yang mampu membersihkan Lipting dengan mudah Dan lembut pada bibir Terus nanti cara pakainya Itu ambil secukupnya Lalu aplikasikan pada bibir Hingga bersih Bilas dengan air Atau usap dengan kapas Jadi produknya kayak gini Kecil Isinya itu 10ml Terus di bagian belakangnya Ada penjelasannya Cara pakainya sama Penjelasan produknya Di sampingnya ada Expired date-nya Terus isinya itu kayak gini Bentuknya tuh gel Gini Gitu Terus buat wanginya Wanginya tuh kayak Kayak itu Apa namanya Shooting gelnya Alevera yang Natural Republic Kayak gitu Terus kalau dibaurin Kalau dibaurin dia kayak gini Kayak gel gitu Teksturnya mirip sama Aleveranya Natural Republic sih Terus sekarang Aku bakalan hapus dulu Lipstick aku Terus nanti aku bakalan Pakai Lipsticknya dari Emina Yang Magic Potion Yang ini yang Nomor 01 Yang kayak gini Terus nanti kita bakalan Coba buat Hapus lipsticknya Terus sebelum aku Aplikasikan ke bibir Aku bakalan kasih lihat Dulu ke kalian Gimana kalau misalnya Hapus di bagian tangan Jadi gini Aku mau lihat Dia bisa kehapus Apa enggak Ini yang Emina Ini yang Wardah Dan ini yang Etude Jadi kita bakal hapus Dulu bagian yang atas Terus kita hapus Pake kapas Tuh kalian bisa lihat sendiri Hasilnya gimana Terus yang kedua Ini dari Wardah Kita hapus Dan yang terakhir Ini dari Dear Darling Ini hasilnya Setelah dipakein Si LipTeen Diracernya Kalian bisa lihat sendiri Disini tuh Masih ngecap Warnanya Tuh Ini gak bener-bener Bersih banget Masih ada warna Dari masing-masing LipTeen Dan sekarang Aku bakalan Aplikasiin Di bibir aku Kita bakalan Pake LipTeen Emina Oke Jadi aku udah selesai Pake LipTeennya Emina Dan sekarang Aku bakalan Tunggu dulu Eminanya ini Capek kering Baru nanti Aku pakein LipTeen Erasernya Terus aku mau minta Maaf sama temen-temen Kalo misalnya Background sama lightingnya Jadi beda gini Tiba-tiba Soalnya tadi tuh Pas lagi ngedit Valet ternyata ilang Jadi aku harus Bikin ulang Videonya Jadi sekarang Kita tunggu dulu LipTeennya Sampai kering Nah ini udah kering LipTeennya Sekarang kita coba Pakein gel Si LipTeen Erasernya Ini bibir Ini aku pake LipTeennya full Supaya bisa keliatan Nanti hasilnya Bakal ilang Bener apa enggak Ini digosok-gosok aja Puter-puter Terus kita bersihin Pake kapas Jadi gini hasilnya Menurut aku Masih banyak yang ketinggalan Disini sih Yang merah-merah Di bagian Tengah bibir Oke terus Yang kedua Aku bakalan pake LipTeennya Wardah Kita pakein aja Langsung Di seluruh bibir Terus tunggu Sampai kering lagi Baru nanti kita pakein lagi Si LipTeen Erasernya Udah kering Langsung kita pakein lagi Agak banyak Segini Ke seluruh bibir Oke ini aku udah selesai Pake sekali LipTeen Erasernya Terus Karena menurut aku ini Masih banyak yang nempel Di bibir Jadi aku mau pake lagi Supaya Ilang Jadi Kita ulangin lagi Baru kita pakein Kapas lagi Jadi gini Dia udah mulai ilang Tapi tengahnya Masih ada Sisa-sisa Si LipTeennya Terus Sekarang kita coba lagi Pake Si LipTeennya Dari Etude Yang Dear Darling Ini yang Apa ya OR204 Shade-nya Dan kita pake Di Seluruh bibir lagi Tunggu Tunggu sampai kering dulu Baru nanti kita hapus lagi Pake si LipTeen Erasernya Oke Oke Jadi udah kering lagi LipTeennya Dan kita mulai pake Pembersihnya lagi Kita Taruh lagi Agak banyak Terus Tempelin di Bibir Terus Terus ini aku kan udah pake Satu layer Cuma kurang bersih Jadi aku mau pakein lagi Oke Jadi ini aku udah selesai Bersihin LipTeen Si Dear Darlingnya Tadi Pake LipTeen Erasernya Emina Dan hasilnya kayak gini Kalian bisa liat sendiri Dia itu Lumayan bersih Ini aku setelah 2 atau 3 kali Pembersihan Dan kalian bisa liat Di ujung-ujung Bibir aku itu Udah keliatan Garis-garis hitamnya Cuma Di bagian dalam ini Kalian bisa liat sendiri Warnanya itu Masih merah Jadi Menurut aku Yang LipTeen yang nyerap-nyerap itu Agak susah Dibersihinnya Jadi yang Kehapus itu Cuma bagian-bagian Atas Bagian-bagian luarnya aja Jadi Kesimpulannya Menurut aku Si LipTeen Eraser Emina ini Lumayan bagus sih Karena dia Bener-bener bisa Buat Ngapus Lapisan luar LipTeennya Cuma buat Ngapus Yang bagian Yang udah nyerap-nyerap Kayak gini Dia agak susah Jadi masih Kelihatan gitu Stain-stainnya Tapi ya lumayan Dan dia bisa Ngapus Nggak cuma LipTeennya Emina doang Jadi kalau misalnya Kalian punya LipTeen Wardah Atau punya LipTeen Dear Darling LipTeen Tony Moly Kalian bisa Pakai LipTeen Eraser ini Kalau mau ngapus Dan ini harganya Rp42.000 Kalau nggak salah Terus Plusnya lagi Dia ini ukurannya Kecil Jadi ini kayak Travel Size gitu Dan enak banget Buat dibawa kemana-mana Jadi kalau misalnya Kalian pengen beli LipTeen Eraser ini Kalian bisa langsung aja Cek ke Toko-toko Kosmetik gitu Atau nggak Kalian bisa cek ke Counter-counter Emina yang ada di mal Atau di toko Kecantikan Terus menurut aku Minus dari si LipTeen Erasernya Emina ini Dia itu Transfer banget Ke jari aku Jadi pas lagi Bersihin itu Dia kayak Pindah ke jari Gitu Dari bibir Pindah ke jari Ya sebenarnya Nggak apa-apa sih Nggak ganggu Cuma Ya Bikin jadi kotor Gitu Jadi segitu dulu aja Video aku kali ini Semoga video aku kali ini Bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa buat Like video ini Dan juga Jangan lupa buat Subscribe channel aku Buat yang belum subscribe aku Dan makasih banyak Buat yang udah nonton See you on the next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.